Aduh hari ini puncak Berkabut Oke guys, kemarin gue baru aja melakukan proses foto pre-wet Sama Ucing Dan kawan-kawan Dari klien gue Bernama Arya Wibowo Jadi dia tuh pengen foto Dengan konsep yang agak membingungkan juga sih sebenernya Dia pengen kayak dia mau foto pre-wet Tapi gak keliatan seperti foto pre-wet Nah itu gue bingung aja sumpah Dan setelah berbagai macam perencanaan Dan meeting dengan klien gue itu Dan hasilnya Kita putuskan untuk Apa ya Membuat sebuah konsep yang Ya pokoknya Dia kayak jalan-jalan biasa aja Dan anggap gue gak ada sebagai fotografer dan videografer Ngambil gambar mereka Dan Gue tidak mengarahkan mereka untuk bergaya ini Dan itu Kayak lebih Biasanya kan gue konsep itu natural Tapi masih ada campur tangan gue nya Dan yang ini Itu sama sekali Gak ada Foto pre-wet ini Gue lakukan di puncak Ya di sekitaran puncak lah ya Gue pengen katanya pegnya sepaknya ini lagi Ya Acik kita senang gimana Guys Kali ini kita mau Put up pre-wet Temen kita So Cuman cuacanya agak sedikit gak mendukung Jadi Kita berhenti dulu buat copy-mop Ngajak temen kita juga Ini tim kukul Dan hujan guys Gear yang gue pake tuh Sony Alva 6300 Dengan lensa 18 105mm F4 lah Itu Lensa yang paling nyaman lah Menurut gue Selama ini Selama gue produksi-produksi Apapun itu Dan ada lagi Satu lagi lensa 18-35 Kalau gak salah F1.8 Jadi itu fix gitu lensanya Jadi Untuk dapetin Detail-detail yang Lebih Ke objek itu Lensa itu sih Biasa gue pake Ya dua lensa itu sih Yang gue pake Soalnya Karena kan gue juga pake Gimbal juga ya Pake Zhiyun Crane Plus Jadi Kalau lensanya Terlalu banyak Gue tak ganti Gue adjust Buat Balancingnya itu Agak susah juga Karena ribet lagi Gue harus Pokoknya taktis lah ya Karena gue harus Butuh cepet Untuk ngambil gambar Yang momennya itu Gak bisa Gue ulang gitu Jadi ya Kalau gue foto itu Gimbal masih nempel Walaupun posisi Gimbal Gue matiin gitu Gue gak yakin Karena hasil yang gue dapet Di puncak itu Soalnya Kondisinya low light banget Oke lah Sony mungkin Hebat dalam low light Cuman kalau misalkan Ada apa sih namanya Kabut Itu gue Kayak Itu kabut itu Kayak Flat profilnya Di settingan kamera Anjir Kayak Gak bisa dihilangin Kalau kan Kalau settingan flat profile Itu kan kayak Ada kabut gitu lah Itu kan pas proses Color grading kan bisa hilang Kalau ini gak bisa anjir Masih ada kabutnya Ya terus Ya karena hujan juga Ya Kalian tahu sendiri lah Kamera Kalau kena udara dingin Kena air sedikit Kan khawatir itu Ngebun Lengsanya Jadi yang gue khawatir itu Akhirnya Outing Yang biasa Apa Bantu gue Di project-project gue Itu nutupin kameranya Sampai Gue dikurung begitu Dan Pokoknya intinya Konsep awal itu Biar semua Karena jua cahaya Seperti yang kita ketahui Mungkin Mungkin manusia Sudah berencana Tapi Kalau misalkan Alam Gak bisa Diajak kompromi Ya kita bisa apa Oke Kalau mahal Anggis Tungus biak lo pak Anggis biak lo pak Rencana kadang Orang nyar emam Nyar emam Oke Bebas ngikut Bebas mau makan disini Apa makan disini Disini juga ada Banyak kok Ya ada Adanya Outing pengen makan Di warung Sunda Ini warung Sunda Warung puncak kan disini Hahaha Benar 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 Sangat dingin sekali guys Sekarang kita Tidak hanya berempat Jadi tambah crew juga Ada tim pukul Ada Driver kita Yang sangat handal Tahan pukul juga Sama tahan pukul Lumayan buat pasukan Garda depan Kreativitas gue itu Dituntut untuk Lebih kuat lagi disitu Gimana caranya Agar kalian gue tuh Kuas dengan Hasil gue Dan keadaan seperti itu Akhirnya disitu Ya mungkin Gue pikir Kalian gue udah berpikir Wah ini gak seperti Bersana kan Mau baik lagi juga Gak bisa kan Karena memang Sudah sedang Seperti ini Hujan Kabut Dan akhirnya Diputuskanlah untuk Malamnya Ke Bogor Di Bogor itu Ternyata Gak hujan Gak hujan Gak ada Basah becek Atau apapun Jadi gue putuskan untuk Ke Tugu Gujang Untuk mengambil Foto dan Video yang belum selesai Gue ambil Karena gue tetap Berpatokan pada konsep Yang telah gue buat Sebelumnya Dengan klien Bahwa video Atau foto ini Harus Kayak Ya Di sisi lain Casual Dan di Sisi lain juga Kayak Lu lagi jalan-jalan Gitu Bukan lagi foto Pre-weight Kira dengan Segala pemikiran Yang gue telah Pikirkan Di kepala Ya diputuskanlah Di tempat itu Ternyata hasilnya Not bad Tidak buruk Dan Apa ya Disini Alat dan equipment Yang gue pakai Itu bener-bener Kepakai Banget Ya mungkin Jiri yang gue pakai Gak sebagus Mungkin Alpha A7 Ya kan A7 Dari Mark 2 Mark 3 Dan seterusnya Ya kan Atau keluarga-keluarga Lumix Gitu Yang bisa Yang bisa Mengambil gambar Di kondisi minim Cahaya Itu bagus banget Enggak Tapi dengan Kelas Kamera yang Gue pakai itu Ya lumayan lah Maksudnya Dalam artian Gue bisa Memaksimalkan Gear yang Ada Untuk Apa ya Untuk membuat Sesuatu hal yang Beda lah Different Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Memang disitu gue mencoba untuk agar komposisi itu selalu tepat dan pas mengikuti segitiga eksposur Terus apa sih namanya komposisi pengambilan gambar Terus kamera movement segala macem itu dipikirkan Udah sering gue pikirkan dan sering gue implementasikan ke dalam karya-karya gue Dan ya lumayan membantu Walaupun mungkin ada beberapa footage yang memang ada sedikit noise yang gak bisa gue hilangkan Padahal di histogram itu gue liat gak under atau gak over ya kan Karena disitu gue kayak nahan aja ISO itu supaya gak terlalu tinggi Karena ya mungkin mirrorless camera itu kayak bisa lah ISO tinggi-tinggi Bahkan yang gue pake pun klaim pabrikannya sampe 51.200 ISO nya Tapi kan gak mungkin juga kita pake ISO setinggi itu Tergantung dari penggunaan kita Gue bukannya so tau ini gue cuman nge-share aja pengalaman gue dan apa yang udah gue pelajari juga Dan hasilnya ya Ya sangat membantu sih dengan kita mengetahui teknik-tekniknya Teknik dasar seperti itu Itu sangat membantu sekali menurut gue ya Untuk mengerjakan proyek-proyek yang lumayan agak serius ya Mungkin kalau untuk film itu lebih serius lagi ya Karena lightingnya kan dia kan bikin Maksudnya bukan bikin, maksudnya dia bersiapkan lighting segala macem Dari foreground, backlight, keylight kayak gitu Kayak gitu kan Tapi kalau disini murni ini cuman memanfaatkan cahaya dari sekitar Jadi itu tantangannya sih Kayak on the spot fotografi lah gitu Atau on the spot videografi Kayak gitu-kayak gitu lah intinya Gue gak tau bahasanya karena gue juga masih pemula Ya lumayan sih untuk Proyek seperti ini Ya ini di luar karena di luar jalan-jalan juga ya Ya di luar vlog gue jalan-jalan sama kuliner dengan aucing Aucing juga sekarang udah mulai paham cara pake kamera mirror Sebagai gimana Sebenernya sih sama tekniknya Cuman ya ada beberapa penyesuaian di settingan atau apapun itu Tapi ya it's okay, no problem Dan intinya dari video ini gue bisa simpulkan bahwa Apa yang kita pelajari dulu tentang apa namanya Videografi atau fotografi Yang penting dasarnya aja dulu Dasarnya kita udah menguasai Nanti mengalir Kayak mengalir nanti bakal Ya intinya profesional Itu dari yang giner Dari awal Dari amatir Ya kan gak bisa ujug-ujug lu Megang kamera jadi pro langsung Gak bisa Kayak gitu Jadi ada proses Nah proses itu yang akan membangun karakter lu seperti apa nantinya Hasil lu seperti apa Karakteristik video atau foto lu seperti apa Itu nanti bakal tercermin dari karya lu sendiri Gitu loh Ya mungkin itu aja ya bacitan gue kali ini Dan udah gue tampilkan juga tadi videonya seperti apa Di ini Next time mungkin Edukasi ya untuk Pemula seperti gue juga Pemula cuma gue ngesiap pengalaman aja Oke Gue siapa Dan bye